Ya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, seorang balita berusia 3 tahun tewas setelah memakan pentol dan minum es krim. Saat ini polisi masih menunggu hasil laboratorium untuk mengetahui apakah ada hubungan kematian korban dengan makanan yang dikonsumsinya. Ayunda, gadis kecil berusia 3 tahun meninggal Senin sore. Menurut warga desa tempuran kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, tempat Ayunda tinggal, ada kejanggalan pada kematian balita tersebut. Sejumlah saksi menyatakan setengah jam sebelum korban tewas, ia makan pentol dan minum es krim yang dibelikan orang tuanya. Setelah itu tiba-tiba korban meninggal dan ditemukan darah di mulutnya. Warga kemudian memutuskan melaporkan peristiwa itu pada polisi. Petugas kemudian membawa sampel bercak darah dan es krim yang sempat dimakan korban. Dibawa polisi untuk uji laboratorium. ASR alias Tukul terdakwa kasus pembacokan siswa SMK di Pomat Bogor dituntut 7 tahun. 6 bulan penjara dalam sidang di pengadilan negeri Bogor. Eksekutor pembacokan maut itu menangis saat akan masuk ke ruang sidang. ASR alias Tukul menangis saat digiring petugas ke dalam ruang sidang anak pengadilan negeri kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa Sore. Sidang pembacaan tuntutan ini digelar secara tertutup. Jaksa penuntut menuntut terdakwa 7 tahun 6 bulan penjara ditambah 1 tahun pelatihan kerja. Tuntutan itu lebih ringan dari dakoan yakni 15 tahun penjara. Pihak kejaksaan mengaku tuntutan sesuai peraturan undang-undang kasus anak yang berkonflik dengan hukum, yakni setengah dari tuntutan orang dewasa. ASR alias Tukul merupakan pelaku utama pembacokan yang menewaskan Arya Saputra, siswa SMK di Simpang Pomat pada Maret 2023. Diketahui Tukul bersama dua terdakwa lain mencari korban secara ancat. Arya Saputra yang saat itu sedang menyeberang jalan, tiba-tiba dibacok oleh terdakwa hingga meninggal dunia di lokasi. Seorang warga negara Australia ditangkap polisi setelah menganiaya perempuan warga negara Indonesia yang merupakan kekasihnya. Saat akan ditangkap, tersangka pelaku sempat melawan petugas dan mengaku sebagai tentara Australia. Saat ditangkap pada Selasa, pria WNA ini mengaku sebagai tentara Australia yang sedang bergabung dalam pelatihan menjadi penembak Jitu di Indonesia. Penangkapan akibat ulahnya menganiaya seorang wanita warga negara Indonesia asal Makassar sepekan sebelumnya. Akibat peristiwa itu korban menderita luka lebam pada bagian wajah dan kepala, dan dari tangan tersangka polisi menikmati jumlah barang bukti, 5 pucuk senjata airsoft gun dan pistol, serta senjata tajam. Dari hasil pemeriksaan ternyata, tentara gadungan ini juga sudah pernah melakukan pencurian.